Kalau ilmu yang tidak disertai dengan amal, maka manisdada ilman, walam yasdad hutan, lam yasdad minallahi illa bu'da Jadinya tambah jauh dari Allah SWT, kalau tidak disertai dengan amal Al-lazina, tidak amal Quran itu, dalam hadis dikatakan Asyad tuhum, asyad tul azab, ilmu kiamat, alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi Paling teman-teman yang azab itu nanti di akhirat orang alim yang tidak mengamakan ilmunya Terus ada lagi, dalam hadis dikatakan, Wa kuluman wa'alimun bi'ilmihi lam yamalan mu'azabun minkob li'ubadil wasan Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala Yang dimaksud ilmu disini, al-mashub bil'amal yang disertai dengan amal Terima kasih telah menonton!